Sementara anak-anak di Tuban, Jawa Timur, antusias bermain perahu kano di sungai Kebun Sagu. Selain seru bermain kano di tengah rimbunnya pohon sagu ini, juga dapat memicu adrenalin serta meningkatkan keberanian pada anak. Dan berikut liputannya untuk Anda. Sekelompok anak-anak ini asyik bermain perahu kano di aliran sungai Kebun Sagu, Desa Mandirjo, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Mereka mengisi libur sekolah dengan cara menyatu dengan alam yang indah dan sejuk. Sambil menaiki perahu kano, pengunjung dapat menyusuri aliran sungai sepanjang 100 meter lebih. Selain bisa menikmati pembandangan alam, bermain kano dapat memacu adrenalin serta meningkatkan keberanian pada anak. Tidak hanya anak-anak, orang tua mereka pun tergoda untuk bermain perahu kano. Tak perlu khawatir bermain di air, karena sarana keselamatan telah disiapkan. Ini mainan apa ini? Dayung. Dayung ya? Seru banget. Seru ya? Rasanya gimana? Ya, so enjoy. Gak takut air? Ya, takut-takut gimana gitu kan, ada pelampung. Ada pelampung ya. Jika jatuh kan kita bisa renang lah. Sempat wakum 3 tahun saat pandemi COVID-19 lalu, wahana wisata ini kembali di serbukung unjung. Selain bersenang-senang, anak-anak pun dapat memetik pelajaran akan pentingnya kerjasama dalam mengarahkan perahu kano. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, melaporkan.